Arab Saudi mengeluarkan lockdown warga boleh sholat jamaah di masjid mulai 31 Mei Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai memberikan pelaksanaan kembalasan aktivitas warga dalam rangka menjadikan penyebaran virus corona COVID-19 Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan tahapan-tahapan yang begini menuju situasi nonormal oleh Pemerintah Arab Saudi informasi ini disampaikan oleh Kebudutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi melalui akun Instagram besoknya 27 Mei pertama berlaku oleh 28 Mei sampai 30 Mei untuk kerajaan Arab Saudi akan yang pertama mengizinkan kegiatan di luar rumah berpenggian antar kota dan antar kodisi serta dikecualikan seperti perpatuan pusat pembelajaran hal dengan batasan waktu antara jam 6 pagi hingga jam 3 sore aturan ini dikecualikan untuk di kota Mekah di sholat salat dikatikan tempat cukur klub, malaraga, pusat tiduran, dan bioskop tetap ditutup dengan alatan untuk menjadikan atau fisika distensif kemudian 31 Mei hingga 30 Juni berlaku peraturan sebagai berikut yang pertama mengizinkan kegiatan di luar rumah berpenggian antar kota dan antar kodisi serta bagi anak kodangan seperti perpatuan pusat pembelajaran hal dengan batasan waktu antara jam 6 pagi hingga jam 10 malam kecuali di kota Mekah kedua mengizinkan pelaksanaan salat jumat dan salat wajib di kota Mekah di seluruh masjid di Arab Saudi beskuali masjid di kota Mekah khusus kota Mekah salat jumat dan salat wajib di malaku rata di masjid di Arab ketiga mengizinkan aktivitas pengkantoran pemerintah dan swasta dengan melaksanakan protokol kesehatan empat mengizinkan penerbangan dalam negeri dengan tetap baksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas protokol kesehatan lima mengizinkan perjalanan ke seluruh wilayah Arab Saudi dengan transportasi umum dan kenderaan pribadi enam restoran javi diizinkan menerima konsumen makan di tempat dan tetap menggunakan protokol kesehatan tujuh salam kecetikaan tepat untuk pulak olahharga pusat utupan dunia tetap ditutup dengan alasan untuk menjaga jarak fisikal dan stansing delapan larangan masih berlaku untuk kumpulan masa lebih dari 50 orang seperti penyelidikan dan kegiatan secara lupa lainnya ketiga mulai 21 Juni dan seterusnya berlaku peraturan sebagai berikut situasinya normal di seluruh Arab Saudi dikembangkan sepenuhnya kecuali di kota Mekah keluarga tetap diminta untuk mematuhi protokol kesehatan serta melindungi kelompok yang akan terpengaruh ciri khusus di kota Mekah yang mempunyai penyakitan dan mereka yang mempunyai penyakit pernafasan kronis keempat kebijakan khusus di kota Mekah yang pertama 31 Mei hingga 20 Juni berlaku aturan pada poin pertama yang kedua 21 Juni dan seterusnya berlaku aturan pada poin kedua kelima Orga Mixed Patriot di Arab Saudi agar tetap menjalani prosedur pencegahan penularan virus Corona COVID-19 dan semua lain memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hensi laser dan menjaga jarak Keenam, izin berpergian saat jam malam untuk kondisi terurat dan keting lainnya tetap dilakukan dengan cara misi permulaan yang disetujui instansi tercahid atau izin elektronik melalui aplikasi Tawakalna atau Tanakul yang kedua, mengeluarkan warga untuk berolahraga dengan santai di lingkungan pemukiman pada saat jam malam kegelapan, kegiatan umrah dan jarak tetap dilarang untuk sementara kegelapan, tetap melarang penerbangan internasional sampai dengan waktu yang belum ditentukan Kebijakan ini akan terus dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi bagi efidu bagi individu dan gagah yang melanggar kagalan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku